Anda kembali bersama kami dalam prime time dan saya tengah berdiskusi dengan koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia, Boy Amin Saiman. Pak Boy, terima kasih masih bersama kami. Tadi Anda menyebutkan ada petinggi Kejaksaan Agung yang sempat telepon Joko Chandra. Level tinggi jabatannya orang yang di Kejaksaan Agung ini seperti apa ini Pak Boy? Di level apa? Tingkat apa? Eselon 1. Eselon 1 ya? Inisialnya? Inisialnya ada lah gitu. Jangan bilang mawar ya. Saya itu kan kalau bikin inisial pasti berbeda dengan aslinya kan gitu kan? Iya, iya. Tapi dia punya peran apa sehingga dia bisa menelpon Joko Chandra kemudian bisakah dari nama tersebut menyeret nama-nama lain di lingkungan Kejaksaan Agung? Iya gini, sepotong informasi itu kan menyangkut orang tersebut itu nelpon sebenarnya itu setelah rame-rame. Ini artinya bisa jadi dugaan saya beliau itu menelpon dalam rangka justru untuk merayu supaya dia pulang. Karena belah terlalu rame-rame kayak gini. Positive thinkingnya begitu ya? Bukan pembicara kontennya saya adalah beliau itu dapat nomor HP itu dari mana? Kan ini pasti punya jaringan gitu. Dari pengacaranya mungkin? Yang harus ditelusuri, bisa dari B, dari B. Kemudian baru sampai Joko Chandra kan gitu kan? Apa hubungannya, korelasinya? Ini bisa mengungkap banyak hal kalau memang ditelusuri gitu loh. Yang pertama justru di situ, bukan isi pembicaraannya. Iya, artinya kalau dari apa yang Pak Boy sampaikan tadi, ini walaupun masih sepotong-sepotong atau berdiri sendiri-sendiri, bisa jadi merupakan satu kesatuan yang nanti mengerucut begitu ya? Iya bisa, karena kan banyak hal yang potongan-potongan itu sebenarnya kalau saya pengamat itu mungkin bisa membuat garis merah gitu kira-kira kan? Atau garis setengah merah gitu kan? Berarti bisa aja dong Pak Boy, nanti malah jadi saya nggak jelas, saya ini pada posisi yang detektif partikelnya atau pengamat kan? Iya, artinya kalau sudah mengerucut, Pak Boy bisa saja mungkin dikaitkan dengan apa kaitannya dengan Brigjen Prasetyo atau mungkin pengacaranya Anita Kolopaking begitu ya? Iya kan nyambung, misalnya Pinangki berangkat ke Kuala Lumpur itu dengan pertama kali dengan namanya orang R, orang swasta. Orang swasta ini namanya penghubungnya Joko Candra. Sementara Joko Candra ternyata juga mengutus orang di kepolisian, orang lain lagi. Artinya kan di kepolisian ada orang, TS, kemudian di kejaksaan R. Nah ini nanti kan kalau sudah bisa ditemukan potongan-potongan itu pasti bisa dibuat benang merah. Dan rangkaian kemudian berikutnya adalah berangkat lagi ke Kuala Lumpur tanggal 25 November bersama Anita, bersama Pinangki. Nah ternyata Anita belakangan kurus PK-nya kan gitu kan? Nah ini yang pada posisi ini bisa dibuat sesuatu yang bisa jadi hanya lingkarannya. Ini bisa banyak lingkaran, banyak lingkaran terhubung dengan lingkaran yang lain kan jadi begitu. Kalau sebenarnya punya kewenangan paling tidak mengundang orang gitu aja mungkin sudah bisa saya buat lingkaran ini ada benang merahnya. Ya kan saya mengundang orang aja kan tidak berwenang, diketawain orang kan. Ya asal jangan sampai Anda yang telpon Joko Candra waktu itu kan? Bapak, ini kalau menyebutkan nasibnya Jaksa Pinangki Sirna, yang akan Sirna karena sekarang juga harus masuk tahanan selama 20 hari ke depan. Kalau kita kaitkan dengan nama-nama yang sudah Anda berikan kepada Baris Krim, ada berapa banyak nama? Apa kaitannya dengan misalnya Tommy Sumardi, Viadi, Rahmat yang juga disebut-sebut atau Anda sebut-sebut tersangkut dalam kasus ini Pak Boy? Ya ada rangkaiannya dengan R tadi kan gitu kan, kalau yang lain bisa aja terpotong. Tapi kan nyatanya nyambung juga ke Joko Candra nanti ujungnya. Dan Pinangki ini juga ada saksi-saksi yang lain yang kemarin saya masukkan berkaitan dengan dugaan hadiah, itu penerimaan hadiah nanti kalau berhasil mengurus ini Joko Candra sampai bebas kan ada hadiah yang lebih besar, tidak hanya sekedar uang 500 ribu dolar. Berarti hadiah 500 ribu dolar itu belum tentu? Nah, lainnya dugaan dolar, dan itu ada dugaan kamuklase, hadiah itu nanti seakan-akan ada transaksi perusahaan. Itu ada dua orang lagi dan itu sudah saya serahkan kepada Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Berarti 500 ribu dolar itu bukan hanya untuk jaksa Pinangki seorang diri ya, bisa jadi merupakan bagiannya teman-teman yang terlibat di situ? Belum, itu nampaknya cuma setidaknya untuk dia dan untuk Anita. Oh, Anita Kolopakin. Yang lain-lain itu mungkin nanti kalau berhasil dan ada hadiahnya yang jutaan dolar itu, kira-kira kan gitu kalau ada yang lain terlibat kan gitu kan. Nah ini, tapi kan memang gagal, ini paketnya yang diajukan Pinangki ini gagal, sehingga rencana hadiah itu juga ambiar gitu. Tapi korupsi itu kan tidak sampai harus pada posisi ada transaksi dilaksanakan. Ketika ini baru janji aja sudah dianggap sebagai sebuah perbuatan korupsi kan gitu. Betul. Jadi ini rangkaiannya, kenapa dia semangat begitu sampai membelikan tiket untuk Anita berangkat ke Kuala Lumpur, kalau tidak ada tujuan pamrehnya yang lebih besar kan gitu. Iya, artinya harapan Pinangki untuk mendapatkan 10 juta USD itu sirna sekarang ini ya. Kaitannya dengan nama inisial R tadi, siapa sih Pak Boy, R itu? Ya, kan ruda itu kan orangnya botak seperti saya. Kan saya ini kan berusaha menyamakan dengan orang-orang itu kan. Dan kemarin sudah saya daftarkan sebagai saksi di Bares Klaim. Namanya kan ada, tadi kamu sebut juga kan. Oh, yang itu. Nah, dia perannya apa? Hanya sebagai penghubung makelar yang akan mendapatkan bagian juga nanti dalam 10 juta USD itu? Atau dia bisa menjadi simpul keterkaitan dengan nama-nama lain termasuk para bintang di kepolisian tiga jeneral yang sudah di non-job kan itu? Namanya kalau R ini hanya ditugaskan untuk berkaitan dengan kejaksaan agung, artinya dengan Pinangki. Tapi kan Pinangki suaminya polisi. Tapi kan ada ini, nama dua orang tadi, PS dan VS itu. Ya. Pak Boy, saya tidak mau melampaui kewenangan hakim ya. Tapi kalau Pinangki kan memiliki suami seorang anggota kepolisian. Apakah bisa jadi, bisa ditelusuri juga itu entry point atau pintu masuk sebagai tanda petik ya, jembatan penghubung antara kejaksaan dengan kepolisian? Ya, pasti kan ujungnya semua di kepentingan Joko Chandra. Kan itu kan? Sehingga Joko Chandra ini kan ada komunikasi mulai tahun 2009. Ada oknum yang memaksa Joko Chandra untuk menyerahkan uangnya separuh. Kalau tidak diberikan, maka akan diarahkan jaksa untuk majukan PK. Kan itu kan? Jadi ini, kalau bukan hanya sekarang, apa kejadian 2009. Jadi tahun 2019, tahun 2000, waktu itu sengkarut bagaimana yang diproses hanya tiga orang, yang lain-lain tidak, bahkan Setia Novato dapat SP3. Nah, itu kalau mau didalami, banyak. Berarti... Kadang-kadang aku merasa tidak sanggup kalau harus membuka tahun 1999, 2009, ini 2019 kan di angka 9 semua loh ini awalnya. 1999 kasus Bang Bali, 2009 PK ke-2, apa PKnya Jaksa Akun yang menyatakan Joko Chandra bersalah. 2019 kemudian dimulai pinaki ketemu Joko Chandra. Ini di angka 9 semua loh. Jadi ini angka selamat-selamat, angka bagus semua. Angka hoki mungkin. Tapi nggak boleh capek lah Pak Boy kalau perang melawan korupsi ya kan. Jangan seperti lagu aku lelah gitu kan. Masalahnya begini, kalau ternyata semua mulus sesuai dengan yang direncanakan oleh pelaku-pelaku tersebut, termasuk perannya R atau Anda tadi konfirmasi rahmat ini yang sebagai informa atau perantara, ada nggak kaitannya kalau nanti 10 juta USD itu diterima, itu merupakan bagiannya dari pingkan, bagiannya dari tiga jenderal polisi yang kemudian sekarang sudah kena, ya kan, atau pengacara dan juga teman-teman lainnya? Ada begini, nampaknya ini kan kalau bicara pinangki, hanya pinangki aja dan teman-temannya yang punya perusahaan tambang itu, tapi mungkin kalau jadi loh ya, kira-kira dugaannya pinangki akan dapat paling banyak. Tapi yang dugaan-temang-temang di kepolisian ada sendiri dan nilainya mungkin juga akan sama gitu loh nampaknya. Oh, berarti uang peredaran disini cukup tinggi ya? Itu boleh diungkap, boleh bares, kira-kira kan. Jadi, nampaknya kalau di, ini di pinangki, ini dugaannya pemberian janjinya 10 juta gitu, kalau memang betul, bisa dibuktikan. Artinya saya yakin angkanya yang di sana, di kepolisian oleh oknum-oknum itu juga tidak jauh-jauh dari itu. Iya, sekarang bolanya di tangan Kejaksaan Agung ya, aparat kita yang harus membuktikannya ya. Pak Boy, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Pak Boy. Pemirsa demikian diskusi kami dengan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boy Amin Saiman. Kami segera kembali. Terima kasih.